BITRI BAHAS BOLA BERCANDA Jangan baput Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Balik lagi bersama kita Bala Canda BAHAS BOLA BERCANDA Kali ini Mana penontonnya gitu Jangan lah Kalian Kali ini kita bahas Liga Inggris lah ya Jangan Timnas Indonesia nanti-nanti lagi Karena udah selesai Apalagi yang Apalagi yang mau diomongin Kita bahas Liga Inggris Khususnya nih Pertandingan kemarin Yaitu ada MU vs Wolves Atau Wolverhampton lah Sama aja gitu Wolves tuh hanya singkatan lah ya Iya Biar yang gak tau bisa tau Emang gitu Emang gitu Emang juga Inggris Yaudah Tanpa bahasa basi lanjut Kita lanjut aja langsung ya Kita Review pertandingan MU vs Wolves Ding 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 Anjay Nah Menurut gua Menurut anda Gimana Menurut saya Dengan Kekalahan Yang sangat Bodoh Dengan score 1-0 Gimana Ya saya sebagai fans Manchester United Sebenernya tidak tega sih Dengan membuat konten ini Itu harus dilakukan Saya Sebenernya tidak memrosting sih Tapi ya Memang harus dilakukan Wajib Wajib Aduh Apalagi ya Aduh HMU ini Gua bingung sih Pan Sebenernya Pan Apa Apanya itu Yang Yang salah Di apanya Kayak Lapa kalju pelantihnya Apa pemainnya Semuanya udah bagus-bagus Kayak Banyak pemain bintang Ronaldo Iya Terus Kamani Ya semuanya lah Pemain bintang lah Kau bisa kalah Aneh gitu Gua juga gak tau juga sih Kayak Entah Dari pelatihannya Rangnik Atau Pemain-pemain yang pada males Gua juga Aduh Gua juga Udah Ini udah gak bisa Diniin lagi sih Udah gak bisa Didiemin lagi gitu Kayaknya harus dirukiah Pan Setan Memang Setan Merah Harus dirukiah Jadi setan Putih Emang harus dirukiah Kalau menurut gua Kayak Bisikin yang kiri Merah Yang kiri Putih Ya gitu sih Emang Emu itu harus dirukiah Si menurut gua Terus apalagi ya Permainan emu yang hancur Menurut gua Kayak dari pasing-pasingnya aja Terus Yang kurang Si menurut gua Terus juga Ini apa namanya Gampang buat kerebut Pan Kayak Kayak dia Kayak dia ya Mau percangkan dia Cuma dikerebut Pemurang lain Kayak Ya Allah Gampang Timnas Indonesia Sekali menganggap bola Kerebut Pemurang lain Ya betul Kok balik lagi Selanjutnya Udah lah Kita bisa move on Ya Gampang Gampang kerebut Terus Bolanya juga Aliran bola Yang Kurang sih Dari gua Terus juga Pasing-pasingnya ini Gua gak tau sih Di emu itu Belajar Pasing atau enggak Belajar lah Masa sekelas Terus emu gak belajar Pasing Gimana sih Tapi ini pak Kayak apa namanya Gampang banget Lepas-lepas gitu Nih kayaknya Orang baru belajar Main bola Iya gitu Aduh gua juga Sebenernya gua mau Ngerosting emu itu Gak tega juga ya Guys ya Aduh Wajib sih Tapi ya buat Kebaikan Fans-fans United Supporter Sebagai Gua sebagai supporter Gedeb juga Sebenernya Ngeliatnya Terus juga Kemenangan Walpes nih Fun fact-nya Fakta menariknya Katanya Doi itu Wolves Kemenangan pertama Pan Dari tahun 1980 Sekarang 2022 Kalau yang gua Tahu tuh Tenggung dulu Dari kata Gua latur 41 tahun sih Kalau gak salah Apakah bener 41 tahun Coba ya guys ya 1980 80 Dikurang 2022 42 tahun 42 tahun Baru Menang Di Old Trafford Di Old Trafford Lagi Aduh Dengan ribuan penonton Aku kaya ini malu Sangat Malu Sangat malu Wai Gitu Wai Gitu Kayak Lu punya pemain bagus Kayak Ronaldo Farane Terus juga Sancho Ini pada kemana Maksudnya Kayak Mana ada hasilnya Gitu Gak ada hasilnya Ronaldo di depan Ngopi doang Iya Kayaknya Ngemamang 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 Lanjut Lanjut Aduh Kalau menurutku juga Gue juga gak tau sih nih Permasalahannya apa Entah dari pemainnya Atau pelatihnya Yang gue Tau sih Atau yang gue Menurut gue Kayaknya sih dari pemain ya Pemainnya Pemainnya itu Apalagi yang Rangnick ini Terkenal dengan Gegen Pressingnya Dimana dia adalah Guru Guru dari Pemastutul Jagen Kloprus Juga pelatih Southampton Tuh sih Hasan Hantel Nah gue juga Gak Gak bisa Gak bisa Gak bisa diiniin ya Gak bisa Aduh Gak bisa diboongin sih Kayak Ini tuh pelatih sebenernya Bagus Tapi Pemain-pemainnya Ada Anjing lah Anjing 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 Kayak Aduh Padahal ya Pas Oleh dipecat Seneng kan Seneng kan Terus dengan masuk Datangnya siapa Rangnick Ya Rangnick itu Ditik-tik dulu Pada Bergaya gitu Gue cuma Gue gak dapet gurunya Lo dapet muridnya Buat apa gitu Kalau gue sih Sebenernya gue pas Oleh dipecat Gue gak seneng sih Karena gue tim Oleh stay Mantap Oleh stay dong Sebenernya Gak kalah Ditetahani Muduk hal Enggak dong Harus stay dong Harus percaya Percaya ya Dengan kedatangan Rangnick sih Awalnya Menurut gue Juga Bagus Sebenernya ini Pelati bagus Tapi karena Mungkin pemain-pemainnya lagi Terus apalagi Dengan Apa statistiknya itu Kalau gak salah Statistik Goalnya itu MU baru ini ya Apa sih Namanya Satu Biasa aja Biasa aja tuh Cuma menang Satu kosong Lawan Orlids Apalagi Menang satu kosong Doang Terus lawan Kestel Serih Bahkan seri Satu sama Tuh Lawan Brunelai Dia lawan Brunelai Doang Dia menang Tiga satu Gila Keren sih Keren Ah Biasa aja Tapi lawan Orlids Kalah Kalah Satu kosong Aduh Ya gitu Sih Kayak Gue gak tau Dari Permasalahannya Apa Dari Entah Pemain Atau Pelatihnya Yang gue ituin sih Yang tadi gue bilang Harus di Rukiah nih Setannya harus di Rukiah Gitu Dari Nah dari pertandingan kemarin juga Dari Pertandingan kemarin juga Pas lawan Wolves Ini sih Yang gue senengin Hadirnya Baginda the Lord Phil Jones Setelah Dua tahun Kurang lebih dua tahun Dalam hari Setujuh hari Kalau gak salah Kalau salah Katanya tol Gitu sih Iya Menurut gue juga Kehadiran Phil Jones Membuat Sebenernya Pertahanannya Bagus Semakin bagus Apalagi kemarin Dia Safe Safe banget Itu Pas lawan Wolves Iya Nyelamatin Tendangan Dari pemain Wolves Gitu Tertayangin Videonya Iya Oke Siap Terus Terus Ini sih Kalau menurut gue nih ya Kalau lu gak setuju Juga gak apa-apa gitu Yang gue liat sih Dari pertandingan kemarin tuh Yang main pakai hati adalah David Degea sama Phil Jones Itu menurut gue Cuma dua pemain itu Cuma dua pemain yang memakai hati lu Oh sama ini mungkin Sama Tommy Ney Tiga sih kamu main Berarti yang lain ini kemana gitu Ya ini Terserah lu pada sih Kayak lu mau setuju apa enggak Kalau menurut gue itu sih Yang Yang menurut gue main pakai hati Terus juga Nah David Degea nih pan David Degea ini Bagus banget Pokoknya lagi naik ya Lagi naik Sebelumnya di kata-kata Iya Menurut fans-fans emu Kayak usianya yang udah mau kein Menua Bewoknya makin banyak Tapi ganteng nih Yaelah Lanjut-lanjut David Degea dari yang Pertandingan yang gue liat sih Dari pertandingan awal tuh Di bawah asuhannya Rangnick Pas lawan Crystal Palace Menurut gue dia udah ngebuat Safe yang banyak sih Dari Lawan Crystal Palace Sampai Wolves ini Ya udah cakep sih Sebenernya emang pemain MU-nya aja Yang lainnya pada Apalagi kemarin Kalau lu liat tuh Wan Bisaka Wan Bisaka tuh Kalau gak salah Kalau gue gak salah sih ya Dia itu adalah Back Back Kanan Back kanan dia pokoknya Back kanan Lebih mahal dari Trent Alexander Arnold Yang pemain Liverpool Tapi Ya Allah Mainnya gitu Mahal doang Mahal doang Terus juga Apa ya Ntar-ntar gue kasih liat Videonya ya Dia tuh nendang Pengen kumpan Tapi keren Gue tuh Placing Ternyata out Ya Allah Belum dengar main di League Indonesia aja bang Tapi emang ini sih Ya karena Ya Tuhan emang Maha adil gitu Wan Bisaka tuh emang Dia kurang buat penyerangan Tapi kalau buat bertahan tuh bagus Mantap Kalau Dalot Joga Dalot tuh Pelapisnya Wan Bisaka Dia emang offensive bermainnya Tapi buat bertahannya kurang Itu sih Kalau menurut gue Tuhan tuh Maha adil sih Setiap kelebihan ada keukurannya Iya betul Sekali Seratus Hanya Nah Abis itu ini Menurut apa Yang gue tau nih Katanya dari Carrington Pusat latihannya MU Ini gue gak tau sih Kayak ini gosip atau enggak sih Tapi kayaknya mudah-mudahan aja Gosip sih Cuman Mudah-mudahan aja sih Bener gue Kayaknya itu bener gitu Jangan dong Menurut gue Gak tau sih nih Gosip atau enggak Katanya Di Carrington Di pusat latihannya MU Katanya Mau ada 11 pemain pan Yang mau pindah pan 11 pemain Iya Gue tebak dulu Pemainnya di 11 pemain Coba tuh Bernal tuh pindah Anehnya pindah Yang bintang-bintang aja Pindah sekalian Gue juga Aduh Ntar pemain Madura United Masuk semua Kan sama-sama MU Gitu Yang gue tau sih Gitu sih Kayak 11 pemain Katanya mau pindah Terus Juga di ruang gantinya Lagi panas nih Lagi Kecah belah Iya Ada yang Mungkin ada yang Kayak supporter Atau fans MU Gitu pas Oleh-ot Oleh-in gitu Kayak Oh sorry Bukan oleh-in Oleh stay Stay oleh-out Menurut gue juga Ini sih Kayak Apa namanya Mungkin pemain MU Juga ada kayak gitu Kali ya Gak cuma supporter Ya dong kan Enggak gue maunya Rafnik Stay gitu Enggak gue maunya Rafnik Out gitu Kan gak ini Kayak yaudahlah lo main Lo dibayar ini Gitu Dibayar apa lagi Gila Bayarannya Gede-gede dong Tapi adalah Tapi utangnya juga banyak Eh maaf Bener gak tuh Ya bisa Bener Terus juga Apa ya Ya lu Udah di Beli nih Amu nih Ya lu harus sadar juga Kayak lu dibeli sama MU Tekanan dari fans Tekanan dari media Ya harus Harus dijalanin gitu Apalagi klub MU ini klub Terbesar gitu Di dunia Di Inggris Cuman juga paling besar Karena pialanya paling banyak ya Emu 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 sama Liverpool Si Emu sama Liverpool Ntar takutnya Liverpool Takutnya Liverpool Ntar gimana Marah ya Iya Nah Terus juga Ini sih Menurut lo nih Pan Sebagai fans Sebelah nih Sebelah Menurut lo Siapa itu sebelah Chelsea gitu Menurut lo nih Pas perekrutan Ronaldo ini Ini efektif apa enggak sih Pan Efektif lah Pemain bintang yang menang Ballon d'Or Empat kali ya Empat kali ya Empat kali ya Ntar Ntar Empat Empat kali ya Ntar Ntar di nama Messi lagi Goat Goat Ya efektif lah Buat bantu penyerangan Manchester United Dia ngambil posisi apa sih Kiri ya Apa Ronaldo posisinya kiri ya Iya enggak Kalau sekarang dia main di MU Jadi striker Apalagi jadi striker gitu kan Yang mainnya sangat bagus Pokoknya bintang banget deh Itu sebenarnya efektif deh Yang kurang efektif tuh Gaya permainannya aja Gaya permainannya yang kurang Pasing-pasingannya juga masih Kurang gitu Iya 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 Ya bisa lah Ronaldo seharusnya Jadi top score Liga Inggris Kurang tandemnya aja Kalau gue Ini sih apa namanya Pas MU Kalau gak salah tuh Ronaldo dibeli Pas Di bawah South Japan Nah Kalau menurut gue tuh Di Karena ini Mungkin bisa dibilang Panik buying sih Panik buying Iya Pas itu kan Biasa di kompor-komporin dulu tuh Sama Manchester City Katanya Manchester City mau beli Ronaldo Iya Terus dengan cepatnya MU Ngebeli Ronaldo Gitu Dengan seharga Ya Gak tau sih Tapi Lumayan tinggi Lumayan lah Tapi dia kalau gak salah Yang gue denger tuh Dia Ini pan Memotong gajinya Pan Demi apa Demi MU Demi MU Iya Itu karena dengan hati Pan Kalau udah sayang mas susah Pan Gitu Jadi Menurut gue Solskir itu Apa namanya Eh sorry Pas MU nge-rekrut Ronaldo itu Kalau menurut gue Ada dua sisi Yang satu sisinya itu Yang buruknya itu Gue gak tau sih Entah ada rencana apa Dari Solskir Atau Karena emang Biar gak direbut aja gitu Sama Manchester City Sama 9 lah ya Iya Gensi ya Kan lucu gitu Manchester City Nge-rekrut Ronaldo Gitu Biasanya pakai baju merah Pakai baju biru 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 ya Biru kiri-kiri jual lah Nah gitu lah pokoknya lah Biru-biru Biru-biru Awan lah Iya gitu Terus juga Ini sih Mungkin yang salah satu sisinya Positifnya Dia bisa ngangkat mental Pemain muda gitu Apalagi kan MU kan Banyak pemain mudanya Menurut gue Dengan rekrutan Ronaldo juga Bisa dibilang Harusnya efektif Harus ya harus Bener Siapa kan nyatanya enggak Iya Bener kata Alphan Harusnya bisa jadi Ya top score Terus juga Harusnya efektif sih Dengan Mungkin Tandemnya Harus ada tandemnya sih Ya Tandemnya yang kurang Tau sendiri di MU gitu Tapi kalau menurut gue Kalau buat tandemnya tuh Sebenernya Cavani sih Pan udah pas Jadi pake dua tracker ya Iya Kalau menurut gue gitu sih Sebenernya udah pas sih Edinson Cavani gitu Tapi Dengan Enggak tau sih Karena skema permainannya Atau Pemain-pemainnya pada males Buat Gagian tracing gitu Dia maunya jalan Kamu lari Iya Kayaknya Maunya enaknya doang Digaji mahal Maunya cuma jalan Santai Gue juga mau gitu Gue juga mau gitu Gue juga mau Ya gitu Gak usah kerja Jadi santai aja Demi-demi banyak Kayak Donny van de Bick Cuman di B Suduk doang Enggak sih Tapi kalau buat Pemain profesional nih Kalau buat pemain profesional tuh Duduk di bench tuh Kayak Mikirin Mikirin Dapat duang Waktu bermain tuh Kapan Mungkin kalau gue nih Sebagai pemain Gue bodo amat Gue dapet duit Amatir Amatir emang Kalau amatir gitu Ya gitu sih Dan menurut gue juga Yang tadi gue bilang Ronaldo ke MU tuh Ada sisi baiknya Ada sisi buruknya Tapi gue Ya sisi baiknya lah Gitu sih Pan Terus juga Ini Pan Menurut gue Udah lah Ayo lah Emang Bangkit ya Bangkit gitu Kalau emang gak mau main sama MU Yaudah lu keluar lah Keluar lah Ngebuang pemain-pemain yang ngeperlu Gitu Apa ya Kayak Sayang sama orang Cuman dia nge sayang Yaudah Dengan bubarannya lah Lu kok udah gak dihargain gitu Kalau udah Udah lah Jadi bahas Jadi set boy kan temen gue Set boy gitu Gitu sih Kayak Terus juga Pemain-pemain MU Yang harus-harus Dibuang tuh Ngebuang pemain-pemain Toxic gitu Terus juga Ini sih Lebih Ya Kalau udah gak mau main buat MU Udah lah Soalnya Lambang di dada tuh Lebih besar Pan Daripada nama di punggung Aduh Gitu sih Pan Menurut gue Pan Tentang Pemain-pemain 2022 Catat Catat Di bawah Gitu sih menurut gue juga Kalau lu Main Gak buat Klop mah Yaudah lah Yaudah Nggak usah Nggak usah main bola Pergilah Have to go Gitu Keluar lah Keluar Ngapain sih main DMU Gak menang-menang Harusnya sih Bisa Ya enggak Gak boleh Gitu Yaudah sih Kalau menurut gue itu aja sih Pan Ada ditambahinan enggak Menurut lu Pan Cukup lah Cukup lah Sebagai fans sebelah kan ya Seneng aja gitu Ngelet MU kalah Dengan score Titis Gak mau lah Kayak Kalau keeper bukan DG aja Gak bisa kebante Bisa Bisa kebante Apalagi medik kandang Malu-malu ini Yaudah Mungkin Segitu aja sih Dari gue sih Review MU vs Wolves Gimana Pan Udah Pan Cukup Yaudah ya Kurang lebihnya mohon maaf Dari gue Ardi Dari gue Alvan Salam Olahraga Bitri Bahas Bola Bercanda Jangan bapet Dari gue Di Completely Terima kasih.